Hai assalamualaikum Hai guys jadi hari ini aku bakal bahas tentang sunan josek Sebelumnya perkenalkan nama aku Nuri cahaya sekitar kelas 10-41 Dari SMA Negeri Satu Bojong Sebelumnya ada yang tahu gak sih sunan josek itu siapa Hayro siapa Jadi sunan josek itu nama aslinya Maulana Malik Ibrahim atau biasanya dipanggil kakek bantal Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan kesebelas dari Husein min Ari Ia disebut juga Sunan josek atau Syekh Magrini atau terkadang Mauluk Ibrahim Asamarkodi ia diperkirakan lahir disamarkan di Asia Tengah pada paru awal abad ke-14 Sunan josek dianggap sebagai wali pertama yang melakukkan Islam di Jawa Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa dan merupakan wali senior diantara para wali lainnya beberapa presi babat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang daerah yang pertama dituju ialah Desa Sembalo yaitu 9 km ke arah kota ke arah utara kota Gesit ia lalu mulai menyiapkan agama Islam di Tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertamanya di Desa Pasucinan Mayar Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Pertama-tama yang dilakukan ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari Dia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup penduduk asli Melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa agama Islam Berkat ramah tamahnya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam Sebagaimana yang dilakukan para wali awal lainnya? Aktivitas pertama yang dilakukan Sunan Gesik ialah berdagang Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romong Mayang Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut Sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal, atau pemuda Setelah cukup mapan di masyarakat, Sunan Gesik kemudian melakukan kunjungannya ke ibu kota Majapahit di Trawulan Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik Bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggir kota Gesik Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapahit Cerita rakyat tersebut diduka mengandung unsur-unsur kebenaran Mengingat menurut Gray Lennepert pada saat Sunan Gesik hidup di ibu kota Majapahit Telah banyak orang Asia yang termasuk dari Asia Barat Demikianlah dalam rangka mempersiapkan kader-kader untuk melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran-ajaran Islam Malwana Malik Ibrahim mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam Dan banyak merakut retet kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisi akhir kekuasaan Majapahit Sunan Gesik berusaha menarik hati masyarakat yang telah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara Selain itu, secara khusus, Sunan Gesik juga menyediakan dirinya untuk mengobati masyarakat sejarah gratis sebagai tabir Dakwa Sunan Gesik antara lain berdakwa dengan cara membuka warung murah, membuka pengobatan gratis, mengajari masyarakat tentang cara bercocok tanam Malwana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuga agama di masa selanjutnya Hingga saat ini, makamnya masih disiarui orang-orang yang menghargai usahanya penyebarkan agama Islam berabad-abad yang silam Setelah membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di Leran Tahun 1419 maulana Malik Ibrahim wafat, makamnya kini terdapat di desa Gapura Petan Gesik Jawa Timur Oke guys, jadi kesimpulannya dari Sunan Gesik yaitu memiliki sifat yang cerdas dan mempunyai semangat yang tinggi Dermawan dan membantu orang-orang di sekitarnya Dia juga memiliki kreativitas yang tinggi dan bisa mengobati orang lain Dan cara-caranya menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini Jadi guys, mohon maaf ya kalau jika ada kesalahan Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!